Luming membunuh tiga ras alien dengan satu tebasan. Kemudian, dia menebaskan pedangnya secara horizontal dan menidurkan dua ras alien lainnya. Serangan ratusan orang luar mendarat di tubuh Jasmani Kaisar Surgawi, menyebabkan gemuruh keras. Namun, tubuh Jasmani Kaisar Surgawi baik-baik saja. Namun, pedang tempur Luming tidak berhenti dan dia terus menebas. Cahaya pedang besar itu sebesar gunung. Cahaya itu menyapu langit dengan kekuatan yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun, Luming akan meluangkan waktu untuk mengintegrasikan energi dari kristal energi yang diperolehnya dari ras alien ke dalam tubuh Tirk Surgawi. Energi tubuh fisik Kaisar Surgawi sudah mendekati 30%. Itu sangat kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat cahaya pedang bagaikan gunung menekan ke bawah, tubuh makhluk non-manusia meledak satu demi satu, dan mereka mati di tempat. Dalam beberapa saat saja, puluhan makhluk asing terbunuh. Tidak peduli seberapa besar kekuatan tempur yang mereka miliki, mereka tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Luming. Ketika hampir 30% energi dalam tubuh fisik Sang Raja Surgawi meletus, bahkan seorang Kaisar Agung Bintang 1 biasa akan berada dalam bahaya. Luming bisa membunuhnya, apalagi seorang Kaisar Sejati. Kekuatan pertempuran seorang Kaisar Sejati level 18 hanya setara dengan alam Kaisar Sejati. Bahkan peringkat 18 yang paling kuat pun hanya berada di puncak Kaisar Sejati, dan mereka akan tetap terbunuh dalam hitungan detik. Oleh karena itu, tidak peduli apapun tingkat pertempuran mereka, hanya ada satu hasil ketika mereka menghadapi Luming, yaitu terbunuh dalam hitungan detik. Mereka tak terkalahkan. Membunuh, bunuh, teriak Luming, seperti seekor harimau di antara kawanan domba, dia menyerang dan membunuh dengan kejam. Pedang tempurnya terus menebas, dan setiap tebasan merenggut nyawa beberapa orang luar. Dalam waktu kurang dari satu menit, lebih dari seratus dari lebih dari dua ratus ras alien telah tewas di bawah pedang Luming. Pergi, cepat pergi. Satu, anggota ras alien yang tersisa akhirnya panik. Mereka berteriak ketakutan dan berbalik untuk lari. Membunuh, Luming mengincar keluarga kerajaan asing. Jumlah ras non-manusia kerajaan sangat sedikit, tetapi tidak diragukan lagi, masing-masing dari mereka memiliki bakat yang mengejutkan. Begitu mereka mencapai usia dewasa, mereka akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Kesayangan surga di antara mereka bahkan lebih menakutkan. Sejak dia melihat mereka, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Luming mengejar alien kerajaan. Hentikan dia. Raja non-manusia itu ketakutan. Ia berlari menyelamatkan diri dan memerintahkan ras non-manusia lainnya untuk menghentikan Luming. Pada ras asing, hierarkinya ketat dan tidak biasa. Status sebagai anggota keluarga kerajaan sangatlah berharga. Rakyat biasa dan bangsawan dari suku dewa jahat harus mematuhi keluarga kerajaan tanpa syarat. Dalam menghadapi bahaya, dia harus berdiri di depan keluarga kerajaan tanpa syarat. Kalau tidak, akan terjadi bencana besar. Pada saat itu, meskipun ras alien lainnya ketakutan, mereka tetap bergegas menuju Luming. Di antara mereka, tidak ada yang kekurangan kekuatan pertempuran kaisar sejati level 17. Membunuh Luming tidak menunjukkan belas kasihan. Ia menyerang ke depan dan menebas dengan pedang tempurnya, membunuh satu demi satu ras alien. Di antara mereka, bahkan ada yang memiliki kekuatan tempur setara kaisar sejati peringkat 17. Di medan pertempuran kaisar sejati, kaisar sejati peringkat 17 sudah merupakan puncak kekuatan pertempuran. Ini karena seorang kaisar sejati peringkat 18 telah mencapai puncak kaisar sejati dalam segala aspek. Sebagian besar dari mereka sedang menyendiri, bersiap untuk menerobos ke alam kaisar agung. Luming tak terkalahkan di tahap kaisar sejati saat ia mengendalikan tubuh Tirk Surgawi. Luming melesat melewati mereka dan membunuh puluhan kaisar sejati. Ia kemudian bergegas menuju klan kerajaan non-manusia. Aduh, sang raja non-manusia berteriak ketakutan, tetapi dia tetap terpotong dua oleh pedang. Berlari, makhluk non-manusia lainnya melarikan diri ke segala arah. Luming berhenti dan tidak melanjutkan mengejar. Pertarungan hebat tadi telah menyedot banyak sekali energi langit dan bumi. Makhluk asing ini memiliki kekuatan tempur setara kaisar sejati tingkat ke-10 atau lebih. Tampaknya mudah bagi Luming untuk membunuh mereka, tetapi ia harus menghabiskan banyak energi. Setelah membunuh lebih dari 100 pembangkit tenaga non-manusia, energi tubuh Tirk Surgawi hampir habis. Membunuh begitu banyak ahli alam kaisar sejati tidak lebih mudah daripada melawan kaisar agung bintang 1. Saat ini, energi dalam tubuh jasmani kaisar surgawi hampir sepenuhnya terkuras. Setelah ras alien itu melarikan diri jauh, sosok Luming muncul dan dia menyimpan tubuh Tirk Surgawi. Sepertinya ada pintu masuk ke dunia kecil di sini. Ras asing ini telah bersembunyi di sekitar sini untuk membunuh makhluk dari alam surga. Setelah dipikir-pikir lagi, Luming dapat menebak rencana ras alien itu. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga LAN dan keluarga Yan membelalakan mata mereka karena terkejut. Luming, itu Luming, itu dia. Dia punya boneka yang sangat mengerikan. Wajah anggota keluarga LAN dan Yan menjadi pucat. Mereka telah menerima perintah untuk membunuh Luming jika mereka memiliki kesempatan di medan perang kaisar sejati. Namun, Luming ternyata memiliki boneka yang sangat kuat, yang membuat mereka takut. Jika mereka menyerang Luming, mereka pasti sudah mati. Itu tidak benar. Pasti ada syarat untuk mengendalikan boneka sekuat itu. Tidak mungkin mengendalikannya dengan mudah. Baru saja, ras alien itu melarikan diri, tetapi dia tidak mengejar mereka. Ini sepertinya bukan dia. Mungkinkah boneka itu tidak dapat digunakan lagi? Petik 2 Mengendalikan boneka membutuhkan energi, dan energi itu akan habis. Keluarga LAN dan keluarga Yan berkomunikasi secara rahasia. Beberapa dari orang-orang ini telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan beberapa bahkan jutaan tahun. Mereka semua adalah rubah tua yang berpengalaman dan licik, sehingga mereka dapat menebak situasi umum dalam beberapa saat. Mata mereka berbinar dan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika boneka Luming tidak bisa dikendalikan lagi, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Para ahli dari keluarga LAN dan Yan telah ditentukan. Para petinggi mereka telah memberi perintah untuk mencari kesempatan membunuh Luming dan melucuti gulungan kuno yang tidak dapat dihancurkan dalam jiwanya. Jika mereka dapat menyelesaikan tugas tersebut, mereka akan diberi hadiah besar. Sekarang tidak ada orang lain dari surga di sekitar dan boneka Luming juga tidak dapat digunakan, inilah saat terbaik untuk bergerak. Pergi dan bunuh Luming. Pemimpin keluarga LAN mengirim pesan kepada orang banyak dan kemudian bergegas keluar. Yang lainnya juga bergegas keluar. Sinar cahaya pelangi melesat ke arah Luming dengan kecepatan tinggi. Hah! Luming hendak menuju ke dunia kecil itu ketika tiba-tiba dia menyadari ada puluhan orang yang terbang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak mengenali orang-orang ini sebagai keluarga LAN dan Yan. Keluarga LAN dan keluarga Yan tidak memiliki simbol khusus. Orang-orang ini semuanya adalah kaisar sejati. Luming belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dia mengira pihak lain itu hanya orang biasa dari alam surga. Apakah orang-orang ini juga ada di sini untuk dunia kecil? Hati Luming tergerak. Wuss! Orang-orang dari keluarga LAN dan keluarga Yan berhenti tidak jauh dari Luming. Mereka tidak langsung bergerak. Mereka masih sedikit takut dengan metode Luming. Kamu adalah Luming. Pemimpin keluarga LAN berpura-pura baru saja mengenali Luming dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Itu aku. Bolehkah aku tahu kenapa semua orang ada di sini? Kata Luming. Saya Zuo Zheng. Pemimpin keluarga LAN berbohong. Dia berjalan ke arah Luming sambil tersenyum dan berkata, Baru-baru ini, ada desas-desus bahwa dunia kecil yang telah mengambang di kehampaan abadi selama bertahun-tahun telah terhubung ke Medan Perang Kaisar Sejati. Mungkin ada harta karun yang luar biasa di sana, begitu banyak orang telah datang. Saudara lu, Anda pasti ada di sini untuk dunia kecil ini. Pemimpin keluarga LAN selalu tersenyum. Dia sangat lembut dan membuat orang-orang merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Dunia ini memang kecil. Jantung Luming berdebar kencang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Benar, aku juga di sini untuk dunia kecil. Pada saat ini, pemimpin keluarga LAN melirik mayat-mayat alien dan berkata, Begitu banyak mayat alien. Apakah saudara lu membunuh mereka? Dia jelas-jelas melihatnya, tetapi pura-pura tidak melihatnya. Dia ingin menguji Luming. Tidak, aku baru saja sampai di sini juga. Kata Luming. Oh, jangan bilang kalau ada orang yang sudah memasuki dunia kecil itu. Kalau begitu, ayo cepat masuk juga. Pemimpin keluarga LAN berpura-pura mengalami perubahan ekspresi. Dia melangkah maju dan mendekati Luming. Pada saat ini, seberkas cahaya mengerikan meledak dari tangan pemimpin keluarga LAN dan menuju ke arah Luming. Pada saat ini, mereka berdua sangat dekat. Jika Luming tidak waspada, dia pasti tidak akan bisa menghindar. Namun, saat pemimpin keluarga LAN bergerak, sayap enam bulu itu tiba-tiba muncul di punggung Luming. Dalam sekejap, sosok Luming terbang dengan kecepatan tinggi, menghindari serangan lawan. Ekspresi pemimpin keluarga LAN berubah. Dia tampak muram saat menatap Luming. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kalian pandai menyamar, tapi yang lain tidak begitu pandai. Kalau ada yang ingin membunuhku, apa kalian pikir aku tidak akan menyadarinya? Siapa kalian? Ekspresi Luming sedikit muram. Kalau saja bukan karena inderanya yang amat tajam dan kenyataan bahwa ada orang-orang dari keluarga LAN dan Yan yang punya niat membunuh kuat, Luming pasti sudah menangkap mereka meski mereka berupaya menyembunyikannya. Memangnya kenapa kalau aku ketahuan, kau tetap akan mati hari ini? Serang. Pemimpin keluarga LAN berteriak. Dia tidak lagi menyembunyikan dirinya dan melepaskan kekuatan penuhnya, menyerang Luming. Dia menunjukkan kekuatan tempur yang sangat mengerikan. Kekuatan pertempuran Kaisar Sejati peringkat 17. Ekspresi Luming berubah. Meskipun kekuatan tempur Luming baru saja mencapai tahap ke-14 dari alam Kaisar Sejati, Ia masih jauh dari tahap ke-17 dari alam Kaisar Sejati. Ia sama sekali bukan tandingan mereka. Selain itu, ada orang lainnya. Anggota keluarga LAN dan keluarga Yan lainnya juga bergerak. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan dan semuanya berada di atas level ke-10 Kaisar Sejati. Jika tubuh fisik Celestial Tyrk masih ada, orang-orang ini tidak akan menjadi ancaman baginya. Namun, Luming bukan tandingan mereka sekarang. Luming mengepakkan sayap dewa enam bulunya dan mundur cepat untuk menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, busur bintang jatuh muncul di tangannya. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Serangan satu demi satu melesat melintasi kehampaan dan langsung menuju Luming. Apakah kamu dari keluarga LAN dan Yan? Luming berteriak. Saat pihak lain bergerak, dia tidak dapat menyembunyikan kemampuan sihir uniknya dan Luming mengenalinya. Karena permusuhannya dengan keluarga LAN dan keluarga Yan, Luming telah mempelajari kitab suci kuno dan kemampuan ilahi yang diwariskan oleh kedua keluarga ini. Itulah sebabnya dia dapat mengenali mereka sekilas. Membunuh, keluarga LAN dan anggota keluarga Yan berteriak, niat membunuh mereka sangat dingin. Asyik, saat Luming mundur, dia menghunus busur bintang jatuh. Suara mendesing, sebuah anak panah melesat dengan kecepatan yang amat tinggi, merobek kehampaan bagai bintang. Salah satu pembangkit tenaga kaisar sejati peringkat 15 keluarga LAN ditembak mati di udara oleh Luming. Brengsek, pemimpin keluarga LAN berteriak dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Seolah-olah dia sedang berjalan melalui kehampaan. Kecepatannya mencapai maksimum, tidak lebih lambat dari sayap dewa 60 milik Luming. Ada orang lain dari keluarga Yan yang juga merupakan kaisar sejati peringkat 17. Mereka bekerja sama dengan orang dari keluarga LAN dan menyerang Luming dari kedua sisi, mendekatinya dengan cepat. Wus, wus, Luming terus menarik busurnya. Dua anak panah sembilan warna ditembakkan ke arah dua orang dengan kekuatan tempur seorang kaisar sejati tingkat 17. Namun, seorang kaisar sejati tingkat 17 benar-benar kuat. Dia menangkis anak panah itu dengan kekuatan kasar dan hanya sosoknya yang terhalang. Seorang kaisar sejati level 17 sekuat ini, tatapan mata Luming tampak serius. Luming, kau benar-benar akan mati hari ini. Serahkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan gulungan kuno yang kau kembangkan, dan kami akan memberimu kematian yang cepat. Pemimpin keluarga LAN berkata dengan dingin. Namun, pada saat ini, ekspresinya berubah. Anggota keluarga LAN dan keluarga Yan lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Itu karena ada kilatan cahaya di kejauhan. Seseorang datang. Keluarga LAN dan Yan menghentikan langkah mereka. Itu karena ada aturan di alam surga bahwa tidak seorang pun diizinkan untuk saling membunuh di medan perang. Jika ada yang melanggar aturan ini, bahkan keluarga LAN dan Yan akan dihukum. Cahaya pelangi surut, dan total enam orang muncul tidak jauh. Luming, sebuah suara terdengar. Senior Bai Tai. Luming tercengang. Dia tidak menyangka salah satu dari mereka adalah Bai Tai. Dengan tingkat kultifasi Bai Tai, bukankah seharusnya dia aktif di pinggiran medan pertempuran Kaisar Sejati? Bagaimana dia bisa berakhir di inti medan pertempuran Kaisar Sejati? Mungkinkah karena dunia itu kecil? Luming punya ide. Semuanya, ada apa? Bai Tai memandang keluarga LAN dan Yan. Baru saja, dari jauh mereka nampak melihat seseorang berkelahi di sini. Kemudian, Bai Tai dan yang lainnya menatap tubuh alien itu dan wajah mereka berubah. Mungkinkah keluarga LAN dan keluarga Yan berperang melawan ras asing? Pada saat ini, pemimpin keluarga LAN memiliki ekspresi muram dan kilatan niat membunuh. Serang dan bunuh orang-orang ini bersama-sama. Pemimpin klan LAN mengirimkan suaranya kepada yang lain. Ekspresi orang lain berubah. Jika tersiar kabar bahwa mereka membunuh orang-orang mereka sendiri di medan perang, keluarga LAN dan Yan tidak akan mampu melindungi mereka. Namun sekarang, tidak ada orang lain yang hadir. Mereka hanya harus membunuh mereka untuk membungkam mereka. Menyerang, pemimpin klan LAN mentransmisikan suaranya. Tidak baik, senior Bai Tai, lari. Pada saat ini, Luming berteriak keras. Dia bisa merasakan aura pembunuh yang terpancar dari keluarga LAN dan yang lainnya. Orang-orang ini begitu berani sehingga mereka ingin membunuh Bai Tai dan yang lainnya. Saat Luming meraung, dia menyerbu ke arah Bai Tai dengan kecepatan tinggi. Akan tetapi, kaisar sejati tingkat 17 dari keluarga Yan telah menyerang Bai Tai. Pada saat yang sama, pemimpin keluarga LAN menyerang Luming dan melancarkan serangkaian serangan. Luming hanya bisa berusaha menghindar. Dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkannya. Kalian, Bai Tai terkejut, dia tidak menyangka keluarga LAN dan Yan tiba-tiba menyerang mereka. Kekuatan tempur Bai Tai hanya berada di tahap ketujuh dari alam kaisar sejati. Ia tidak sebanding dengan lawannya. Jantungnya tertusuk oleh serangan lawan. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan tubuh Bai Tai meledak. Senior Bai Tai, pada saat ini, mata Luming memerah dan dia memperlihatkan niat membunuh yang mengerikan. Dia dan Bai Tai telah bekerja sama memburu ras alien selama dua tahun dan bertempur dalam puluhan pertempuran. Mereka telah menjalin persahabatan yang erat. Bai Tai, leluhurnya, semuanya telah mati di tangan ras alien. Keinginan terbesarnya dalam hidupnya adalah memburu ras alien. Dia tidak punya keinginan lain. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa bakatnya terbatas. Ketika dia memburu ras alien, dia sengaja memberikan lebih banyak inti dunia kepada Luming sehingga Luming dapat berkembang lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang pria tua terhormat yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk memburu ras asing. Namun sekarang, dia telah mati karena keserakahan keluarga LAN dan Yan. Hati Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, dia tidak sabar untuk membunuh semua orang dari keluarga LAN dan Yan. Keluarga LAN, kalian semua akan mati dengan mengerikan. Semua orang-orang yang datang bersama Bai Tai semuanya terbunuh. Luming, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Matilah. Pemimpin keluarga LAN terus melancarkan serangan ke Luming. Pada saat yang sama, yang lainnya juga terbang menuju Luming. Orang-orang dari keluarga LAN dan keluarga Yan terbang ke arah Luming dan mengelilinginya. Namun, pada saat ini, ekspresi keluarga LAN dan Yan berubah. Di kejauhan, ada kilatan cahaya samar. Jelas, lebih banyak orang telah datang. Kali ini, ada banyak orang, puluhan dari mereka, lebih banyak dari keluarga LAN dan Yan. Berengsek. Keluarga LAN dan keluarga Yan berteriak. Mereka hanya butuh sedikit waktu lagi dan mereka akan dapat membunuh Luming. Mereka tidak menyangka bahwa orang lain akan datang. Cepat, kumpulkan mayat aliennya, cepat. Pemimpin keluarga LAN berteriak. Dia meninggalkan Luming dan dengan cepat mengumpulkan mayat-mayat alien. Anggota keluarga LAN dan keluarga Yan lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Mereka mengumpulkan semua mayat ras alien, hanya menyisakan mayat orang-orang yang datang bersama Bai Tai. Wus, wus, wus. Dalam sekejap cahaya, puluhan orang muncul di langit. Mereka semua adalah makhluk dari alam surga, dan beberapa di antara mereka luar biasa kuat. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang datang kemudian melirik mayat Bai Tai dan yang lainnya, dan mata mereka berbinar. Semuanya, Luming sangat berani. Dia membunuh orang-orang dari alam surga demi uang dan kami kebetulan menemukannya. Kami akan mengalahkannya. Pemimpin keluarga LAN berteriak dan menuduh Luming membunuh Bai Tai dan yang lainnya. Apa, Luming, beraninya kau? Orang-orang dari alam surga yang datang kemudian semua menatap Luming dengan amarah di mata mereka. Hahaha, Luming sangat marah hingga tertawa. Keluarga LAN dan keluarga Yan ingin membunuhku dan mengambil gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Mereka terlihat oleh orang lain, jadi aku membunuh mereka untuk membungkam mereka. Sekarang, mereka berani memfitnahku. Sungguh konyol. Omong kosong. Semua orang, Luming adalah orang yang pandai bicara. Kita tidak bisa dibodohi olehnya. Aku sarankan kita tangkap dia dulu, lumpuhkan kultifasinya, dan bawa dia kembali ke kota dua dunia untuk diinterogasi. Pemimpin keluarga LAN berteriak. Keluarga LAN, keluarga Yan, satu pasti akan membuatmu membayar atas apa yang kamu lakukan hari ini. Luming berteriak, berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa dia dalam posisi yang tidak menguntungkan hari ini. Tidak peduli seberapa banyak dia berdebat, itu tidak akan berguna. Dia hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu dan kemudian memikirkan cara untuk mengungkap kejahatan keluarga LAN dan Yan kepada publik. Luming membentangkan sayap ilahi enam bulunya dan terbang kekejauhan dengan kecepatan tinggi. Kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Dia mau kabur. Pemimpin keluarga LAN berteriak. Bersama dengan para ahli keluarga Yan, mereka mengejar Luming. Orang-orang lain dari alam surga saling memandang. Mereka tidak tahu siapa yang mengatakan kebenaran dan hanya bisa menonton. Tidak baik bagi mereka untuk bertindak. Luming, kamu tidak bisa melarikan diri. Pemimpin keluarga LAN berteriak. Sebuah jimat giyok muncul di tangannya dan dia menghancurkannya. Energi hijau menyelimuti tubuhnya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat dan dia dengan cepat mendekati Luming. Ekspresi wajah Luming berubah. Ia berbalik dan menarik busurnya, lalu menembakkan anak panah ke arah pria itu. Pedang tempur muncul di tangan pria itu. Dia menebas dan bertabrakan dengan anak panah itu, menyebabkannya meledak. Tubuhnya sedikit melambat, tetapi dia terus mengejar Luming. Wus, wus, pemimpin keluarga LAN menebas beberapa kali berturut-turut. Pedangki bersiul dan menebas Luming. Luming terus menghindar, tetapi dia tetap terkena pedangki. Dia memuntahkan seteguk darah dan terpental. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri seperti ini. Aku akan pergi ke dunia kecil itu dan mencoba keberuntunganku. Dengan satu pikiran, Luming berlari menuju tempat di mana terdapat fluktuasi spasial. Para ahli dari keluarga LAN dan Yan sedang mengejar. Saat mereka mengejar, pemimpin keluarga LAN terus menebaskan pedangki. Luming hanya bisa menarik busurnya untuk menangkis dan pada saat yang sama, berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun, setelah beberapa gerakan, Luming terkena lagi. Tubuhnya hampir terbelah. Namun, dengan bulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, Luming baik-baik saja. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Setelah beberapa saat, pusaran hitam besar muncul di depannya. Jelaslah bahwa ini adalah pintu masuk ke dunia kecil. Luming tidak menoleh ke belakang dan langsung menyerbu masuk. Pemimpin keluarga LAN juga bergegas masuk. Mereka berdua adalah yang tercepat, sementara yang lainnya sedikit lebih lambat. Saat Luming menyerbu ke dalam pusaran itu, dia muncul di kehampaan. Namun, pemandangan yang terlihat di matanya membuat mata Luming menyipit. Tanah di dunia kecil ini retak, dan banyak retakan mengerikan muncul. Dunia ini tandus. Di langit, ada retakan spasial yang terus berkedip. Ayo pergi. Luming tidak punya waktu untuk berpikir dan bergegas maju. Di belakangnya, sebuah fluktuasi datang. Pemimpin keluarga LAN juga telah muncul. Saat dia keluar, dia juga dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Namun, saat dia melihat Luming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang Luming. Berdengung. Berdengung. Pemimpin keluarga LAN menggunakan energi dunia dan menunjukkan kekuatan penuhnya. Kekuatan tempurnya sebagai kaisar sejati level 17 terungkap. Pedangki memotong kekosongan, dan ruang langsung meledak. Ini, mata Luming menyipit. Dia ingin menggunakan busur bintang jatuh untuk memblokir serangan itu, tetapi dia berhenti. Ekspresi pemimpin keluarga LAN juga sangat berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh dunia mulai berguncang hebat ketika langit meledak. Serangan pedang pemimpin keluarga LAN tampaknya telah menyalakan sumbu, menyebabkan seluruh dunia runtuh dan meledak. Tidak baik. Pemimpin keluarga LAN menyadari ada yang tidak beres. Dia berbalik dan hendak pergi melalui pintu masuk itu. Namun dengan suara ledakan, pintu masuknya pun ikut meledak. Pintu keluarnya runtuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Bumi runtuh, dan retakan spasial yang padat muncul di langit. Sialan, sialan. Pemimpin keluarga LAN terus meraung ketakutan. Ini adalah dunia kecil yang akan runtuh. Mulut luming penuh dengan kepahitan. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Dunia kecil ini pasti telah mengambang di kehampaan abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan hampir runtuh. Ketika mereka menyerbu masuk dan melepaskan kultifasi mereka, mereka merusak keseimbangan dan menyebabkan dunia runtuh. Kekuatan runtuhnya dunia kecil itu sangat mengerikan. Secara khusus, dunia kecil ini kemungkinan besar dimiliki oleh suatu eksistensi yang kuat, sehingga menjadi lebih kuat lagi. Ledakan, ya sudah, tanah meledak, dan langit dipenuhi retakan. Semakin banyak retakan muncul, memperlihatkan kekosongan yang gelap. Badai spasial yang mengerikan menyapu ke segala arah. Mengingat kemampuan tempur Luming dan pemimpin keluarga LAN, akan baik-baik saja jika mereka memasuki kehampaan yang gelap. Namun, jika mereka tersapu oleh badai angkasa yang disebabkan oleh runtuhnya dunia kecil, mereka pasti akan mati. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun, setelah beberapa saat, seluruh dunia, seluruh ruang angkasa, dipenuhi dengan badai spasial, dan hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sialan, sialan, ini semua salahmu, ini semua salahmu, aku ingin kau mati. Pemimpin keluarga LAN meraung marah, menyalahkan segalanya pada Luming. Jika Luming tidak menyerbu masuk, mengapa dia mengejarnya? Jika Luming tidak melarikan diri dan membiarkan dia membunuhnya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Dia meraung marah dan menerkam ke arah Luming. Namun, dalam badai spasial, pemimpin keluarga LAN menjerit. Bagian bawah tubuhnya terkoyak, hanya menyisakan bagian atas untuk melarikan diri. Dia hampir mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!